Beralih ke fakta lainnya, seorang ibu rumah tangga di Binjai, Sumatera Utara menjadi korban perampokan di Siangbolong. Pelaku merampas handphone dan memaksa korban untuk mentransfer sejumlah uang. Viral, ibu rumah tangga di Binjai, Sumatera Utara dirampok di depan anaknya. Peristiwa yang terjadi pada selasa kemarin terekam CCTV. Pelaku tampak mengenakan baju warna gelap dengan celana jeans pendek serta mengenakan topi. Pelaku dengan santainya masuk ke rumah dan bertemu dengan korbannya. Pelaku kemudian mengiring korban ke arah belakang rumah. Tak lama pelaku terlihat mengambil handphone dan menguras ATM korban. Lalu korban pergi ke lantai atas rumah dengan membawa anaknya. Korban diikuti pelaku. Saat korban masuk ke dalam rumah, tiba-tiba datang dari belakang korban masuk orang tidak dikenal. Dan langsung mengancam akan membunuh korban. Apabila berteriak, selanjutnya pelaku meminta sejumlah uang dari korban. Berhubung karena korban tidak memiliki uang, pelaku memaksa korban untuk menfasper uang tersebut sejumlah 5 juta rupiah. Saat ini, polisi tengah menyelidiki peristiwa itu dan mengejar pelaku. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.